Intro Sahabat hikmah, selain bumbu makanan terasa belum lengkap tanpa kehadiran yang satu ini. Selain menambah cita rasa, sayur juga membawa manfaat yang baik untuk tubuh. Tanaman seperti bayam, kangkung, kenikir, dan semacamnya adalah jenis sayuran yang pastinya sering kita jumpai dalam suatu hidangan. Di balik sayuran lezat dan menyehatkan yang kita santap, tentu saja ada sosok petani dan pedagang sayur di dalamnya. Kakek Kamin dan Nenek Eni merupakan petani sayur yang masih bercocok tanam di usia mereka yang sudah senja. Kakek Kamin merupakan sosok asli Betawi, kelahiran 1942. Saat ini usianya sudah mencapai 80 tahun. Sedangkan Nenek Eni, sang istri, telah berumur lebih dari 65 tahun. Namun usia tidak menghalangi mereka untuk tetap pergi ke sawah. Kedua pasangan kakek Nenek ini tak ingin hanya bertiam diri saja di rumah. Mengharapkan bantuan dari anak dan cucu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sepulang dari sawah, kakek Kamin dan Nenek Eni segera membersihkan dan menyiapkan sayuran yang sudah dipanen tadi. Setelah dibersihkan, sayuran yang sudah dipetik kemudian disusun dan diikat seperti ini. Agar terlihat rapi dan menarik saat dilihat oleh pelanggan nantinya. Selanjutnya, kakek Kamin dengan telaten menata sayuran yang akan ia jual di atas keranjang bambu yang dipasang pada sepeda tua miliknya. Nah, sayuran sudah siap untuk dijual, kakek Kamin bergegas mendorong sepeda tuanya yang sudah menemani hingga puluhan tahun perjualan sayur. Tak lupa sebelum berangkat, kakek meminta doa yang dipanjatkan Nenek untuk kelancarannya saat perjualan. Tubuhnya yang sudah rentah terus mendorong sepeda tua yang penuh dengan muatan sayuran. Apalagi dengan beban yang tentunya tidak ringan ini dengan cepat menguras tenaga kakek. Kondisi badannya yang sudah tak muda lagi mengharuskan kakek Kamin menuntun sepeda tuanya sambil berjalan kaki. Kondisi letih terpancar di wajah kakek Kamin. Namun dengan sabar, kakek terus berusaha menjual sayurannya. Dengan lirih, sesekali mulutnya berteriak menjajakan sayuran dan pisang yang dibawanya. Berharap ada pelanggan yang datang mau membeli. Kaki rentahnya terus mendorong sepeda keliling kampung hingga puluhan kilometer. Alhamdulillah, usaha kakek tidak sia-sia. Pelanggan mulai berdatangan membeli sayur. Ibu-ibu pun mulai memilih sayur yang ada di keranjang sepeda Pak Kamin. Buat masak, buat makanan sehari-hari, buat anak. Makanan sehari-hari. Nah, emang kalau belanja sayur sering di Pak Tarmin apa gimana? Suka sama bapak ini langganan tiap hari. Rasa syukur diucapkan Pak Kamin atas rejeki yang didapatnya hari ini. Berapapun, ia tak pernah mengeluh. Hari ini, sayuran yang dibawanya tidak habis terjual semua. Masih ada beberapa sisa sayuran di keranjang sepeda. Biasanya, sayuran yang tak laku ini akan dibagikan Pak Kamin ke tetangga di sekitar rumahnya secara cuma-cuma. Kebesaran hati kakek sangat mulia. Dengan tegas, ia menolak orang yang kasihan padanya dan hendak membayar sayur yang ia bagikan. Masya Allah! Kalau udah nyawut, jadi dibawa ke pasar. Soalnya kalau sayuran kan layu. Oh, layu. Layu. Jadi, lebih baik kita bawa pulang layu. Mendingan dikasih orang buat makan. Sahabat hikmah memang sebaiknya dalam bersedekah tidak pandang bulu dan jangan melihat lapang atau sempitnya rejeki. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha pemurah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir, seratus biji Allah melipat gandakan, ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Keajaiban sedekah salah satunya adalah mencukupkan bahkan melipat gandakan rejeki. Begitupun yang datang kepada kakek Kamin dan nenek Annie. Meskipun dalam kondisi tersulit, ketika mengalami gagal panen, keduanya mengaku tidak merasa susah sama sekali. Kalau gagal panen ya wajar. Namanya orang lagi dicoba sama Gusti Allah ya sabar. Tawakal ke Gusti Allah. Itu aja loh mas. Nah untuk makannya atau penghidupannya gimana? Ya Alhamdulillah rejeki mah dari mana aja kadang anak bantu. Sahabat dalam Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk bekerja keras sesuai keahlian. Bahkan khusus bagi hamba Allah SWT yang berjuang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Seperti yang dilakukan oleh kakek Kamin dan nenek Annie, pahalanya setara dengan berjihad. Sahabat, diselah kesibukannya kakek Kamin dan nenek Annie tak lupa menyempatkan diri untuk beribadah. Setelah letih bekerja, secara bergantian kakek Kamin dan nenek Annie kerap melakukan sholat duha di dalam gubuk sempit mereka. Syukur dan ikhlas menjadi kunci utama bagi kakek Kamin dan nenek Annie untuk terus bertani dan berdagang sayur. Bahkan keduanya pun punya mimpi yang cukup mulia. Kakek Kamin dan nenek Annie rajin menabung untuk umroh di tengah penghasilan mereka yang pas-pasan dan kadang tak menentu. Masya Allah. Kalau lebih ya ntar kita ngumpulin buat-buat korban gitu. Kalau bisa sih pengen umroh gitu. Ya pengen loh siapa tau kalau nanti kibanya. Sahabat hikmah, meskipun takdir, maut dan rezeki sudah menjadi ketetapan Allah SWT bagi hambanya, hendaklah, janganlah hanya berpangku tangan. Semuanya dituntut untuk ikhtiar dan berusaha untuk mencari berkah Allah. Dari kisah nenek Iir serta kakek Kamin dan nenek Annie, banyak pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik. Walaupun di usia yang sudah rentah, bukan halangan dalam bekerja serta mensyukuri nikmatnya. Semoga tayangan ini bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.